Mau tau gak kenapa lo harus dengerin lagu gue? Kenapa? Hello what's up everyone Ini gue Glenn Saya Kagu Stiwanang Dan kita sekarang lagi during Pembuatannya MV Music video Lagu terbarunya dia Ya, debut aku yang pertama Single pertama Jadi yaa Kita sekarang lagi melakukan shooting Intro Jadi sebenernya waktu itu Glenn main ke studio Kita ngobrol-ngobrol Ngejam-ngejam bareng Bikin beberapa lagu Dan ternyata saya merasa cocok banget sama itu Sebentar aja tuh gak nyampe satu jam aja Jadi kita udah bikin banyak lagi Dua musik ya kan Sekitar dua gitu udah jadi Udah jadi banget gitu Sudah Habis itu kita lanjutin Oh Glenn ini harus serius ini lagunya Padahal itu cuma sekitar dua jam lebih loh Bayangin dua jam lebih Gak sampe tiga jam itu bisa jadi dua musik Itu aja mas Adrian sempet ngomong Kalau ini adalah workshop pertama kali gue Yang gue baru pertama kali ketemu orangnya Langsung tiba-tiba mereka klop Dan langsung jadi dua musik sekaligus Sebenernya rahasianya satu sih Pas dia dateng tuh dia lagi patah hati kayaknya Wow Jadi nulis nerika cepet banget Hahaha Sama siapa sih Glenn mau nanya Jangan lah Gak boleh Gak boleh Shale shale Nah kalau gue sendiri pribadi Gue kenalnya itu awalnya dikenalin sama Mas Andre Jadi gue sempet ditawarin beberapa lagu sama Mas Andre Cuman mungkin gue nya belum nyaman sama lagu itu Dan gue menawarkan Mas Andre gimana Kalau misalkan gue buat lagu sendiri Tapi gue butuh wadah nih gitu kan Gue butuh orang untuk bantu gue buat lagu ini Dan akhirnya Om Andre langsung bilang Gue coba ini ya Tawarin lu untuk workshop sama Eka gitu kan Gue kayak Tuhan Adem ya apa serius nih Gue bilang gitu kan Karena gue kayak aduh Gue takut banget nih maksudnya Gue takut antara kayak Eka krik-krik sama gue Gimana kan gue merasa semua Gue masih tanggat sama Junior Dan untuk kalo Untuk apa ya Ibaratnya buat musik bareng gitu Ya ibaratnya gini Kayak gimana sih lu ketemu senior banget Terus kayak lu mau menyodorkan Gue pengen gini-gini kayak gak enak gitu loh Cuman gue dateng dan ternyata Aika welcome banget Dan akhirnya cepet banget gitu Asik sih kolaborasi sama Glenn tuh asik banget Jadi dia aktif untuk memberikan ide-ide dan ide-idenya itu bagus Jadi sebenernya kolaborasinya ya 50%-50% Karena kita selalu berbagi ide di dalam Benernya yang pertama dari musiknya sih Kita tuh sempet memilih mau musik apa ya Akhirnya kita milih ke retro Kenapa Glenn waktu kita milih ke retro? Karena waktu itu yang gue seneng adalah Kayak-kayaknya tuh bukan tipe orang yang kayak Ah ini gak nanti gue buat aja gini bla 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 musiknya Terus dia saudara gitu Lo suka gak gitu? Enggak, dia selalu nanyain ke si penyanyinya Kira-kira lo mau musik lo tuh kayak gimana sih Glenn? Gue pengen tau Kiblat lo tuh lebih ke siapa Kiblat lo tuh lebih ke siapa Kiblat lo tuh lebih ke siapa Dan lo pengen tuh lagu lo tuh kayak gimana sih Lo coba kasih deh ke gue Kasih tau referensi-referensi musiknya kayak gimana Gue pengen itu kayak si A dikombin sama si B Gue bilang kayak gitu kan Nah musiknya jadi kayak gimana Gue pengennya, gue gak pengen disamain sama orang Kayak, ah Glenn musik lo tuh mirip si ini loh Musik lo mirip si ini loh Nah gue pengennya, gue suka si ini Gue suka si ini, gue suka si ini Dikombin semuanya jadi satu Ditambah dengan unsur dari guenya pribadi Nah itu akan jadi satu musik baru Dan Kayak setuju akan hal itu Dan akhirnya Intinya kita memutuskan untuk orang kita Pakai musik retro aja Jadul tapi tetep ada feel modernnya Karena ini juga pertama buat saya Artinya kalo saya disuruh bikin musik elektronik Atau pop elektronik mungkin Sudah beberapa kali Tapi kalo bikin yang agak retro-retro gini Tentangan buat saya gitu loh Tapi akhirnya Seru ya Seru banget Paling sulit sebenernya ketika kita menyelesaikan lirik Setuju? Ya Itu parah Karena itu revisi-revisi Kadang-kadang terlalu banyak liriknya Kadang-kadang terlalu rapet gitu Dan Dan juga Selain itu juga kita Ini sih karena emang masing-masing kesibukannya juga Padat ya Jadi kita emang Tektokannya juga Banyak via online gitu Iya bener Tapi yang gue seneng adalah Meskipun kita via online Tapi jalan gitu Dan Dan Cepet terorganisir gitu loh Maksudnya Disini yang gue seneng adalah Kayaknya sangat Amat Rendah hati untuk membantu gue Meskipun dia Dan gue tau bahwa dia tuh jadwalnya banyak Banyak banget Dan padat banget Dan selalu keluar kota Tapi dia selalu menyempatkan Waktu buat gue dateng ke tempatnya Untuk Brainstorming Lagi-lagi Dan lagi Dan gue tuh selalu minta kayak Apa namanya Ini ada Maaf ini ada revisi Segini-gini Gue tuh gak enak banget itu Mau ngomongnya Tapi dia yang kayak Udah gak apa-apa Glenn Gue bakal bantuin lo 100% gitu kan Gue yang kayak Aduh gue Seneng banget gitu Dapat orang kayak Terima kasih Glenn ini semangatnya luar biasa Dia tuh Kalo lagi pengen sesuatu Atau lagi pengen Menyampaikan sesuatu Dia tuh Bener-bener menyampaikan Bener-bener kasih alasannya Bener-bener Jadi menurut gue Dia orang yang deserve Untuk sukses Dan Kenapa gue mau kerja sama-sama dia Karena memang Ya itu Asset Indonesia Jadi Gue pengen nunjukin ke semua orang Bahwa Pokoknya Glenn Asset Indonesia Thank you Yang tadi saya bilang kan Yang sebenernya bikin proses produksi cepet Adalah Karena lagu ini tuh Cerita pribadinya dia Jadi dia yang bisa cerita Jadi sebenernya kalo mau ditanyakan tentang Cerita pribadinya tuh kayak gimana Ya pokoknya ini bercerita tentang Seorang cowok dan seorang cewek Yang emang mereka tuh saling suka Sebenernya Sebenernya mereka tuh saling suka Tapi yang lebih Yang lebih condong itu Cowoknya lebih suka sama si cewek ini Tapi cewek ini tuh Ternyata dia lebih suka sama cowok lain Ketimbang Si cowok yang suka banget sama dia ini Jadi sebenernya Cewek ini dia bimbang Tapi dia lebih condong ke Si orang ketiga ini Dan cowok yang pertama ini Dia itu yang kayak Ya udah lo mau terima gue ya udah Kalau nggak ya udah Tapi Intinya Orang-orang juga udah tau kok Yang selalu ngebantuin lo tuh Adalah gue Bukan dia Kayak gitu sih Tuh Denger ya Siapa itu Yang kau tuju Yang kau tuju Gua nggak tau siapa Gua cuma bilang Gitu sih Tapi ya udah itu cerita lama Gua cuma Gua cuma seneng aja untuk Mengalokasikan Kejadian-kejadian yang ada di hidup gue itu Menjadi suatu karya Itu Itu positif Itu positif banget Tapi udah Ya elah udah Udah biasa banget sama si orang-orangnya itu Deng Udah kita Ya mohon Speechless dia Time to mohon Gitu Kau Kau Tunggu Apalagi So far sih Kita masih ini sih Maksudnya masih lebih ke project yang ini sih Jadi Untuk kedepan mungkin kita bakal bikin sesuatu Dengan yang lagu yang ini Gitu kan Lagu ini aja banyak banget yang kita mau ngerjain Banyak surprise-surprise dari lagu ini yang kita mau kasih Tapi kita belum bisa cerita sekarang Belum bisa cerita sekarang Dan kalau misalkan emang lagu ini kita responnya positif Positif banget dan emang banyak orang yang minta untuk Aku buat musik selanjutnya lagi dengan Kak Eka Ya why not gitu kan Ayo siap banget Gue sangat amat excited sih untuk Kerjain satu musik yang baru lagi yang di luar nalar kalo bisa sih Wey Iya somba Apa ya Gue merasa ini adalah salah satu Acehmen buat gue yang sangat amat Gue impi-impikan dari dulu Mulai dari gue ikut idol Itu tuh impian gue dari dulu banget Dari gue masih kecil banget Gue masih SD kelas 3 Idol pertama itu Itu gue ada impi-impikan untuk datang disitu Untuk ada di panggung gitu Dan gue bener-bener ke Jakarta berdarah-darah Sampai akhirnya gue harus bilang orang tua gue Yaudah gapapa gue kuliah di Jakarta Asal gue bisa ikut Indonesian Idol Itu no pair sama sekali ya Gue emang ke Jakarta ini Emang tujuannya untuk ikut ajang kompetisi Dan pengen jadi seseorang lewat ajang kompetisi Dan punya lagu sendiri Dan sekarang itu satu persatu sudah terwujud Itu Tuhan baik banget sih buat gue Dan percaya gak percaya Pokoknya orang udah luper atau kayak gimana Gue nangis 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 Pas denger master lagu gue jadi gue nangis Tadi abis syuting gue nangis Gitu kan Maksudnya kayak Bener-bener apa ya Kalo misalnya Gimana sih kalo lu mencita-citakan sesuatu Dan lu mencapai hal itu kan Itu bener-bener Perjuanginya berdarah-darah banget sih Dan Gue pengen Karya gue diterima di masyarakat dengan baik gitu That's why Kenapa Gue sangat tidak mensarankan orang-orang Yang suka kayak ngejelek-jelekin Oh musik ini sih Ini jelek musik sih itu jelek Kayak You guys don't know how hard kita Buat karya ini Seberapa berdarah darahnya kita Gitu kan Maksudnya ya At least Simpan dalam hati aja gitu sih Tapi gue dengan lapang dada mau nerima segala kritik dan saran Dia orang yang tegar banget Di balik wajahnya yang sangar Yang sangar Hatinya Hello Kitty Hatinya Hello Kitty Kalo harapan saya Yang jelas Saya pengen ini jadi Single perdananya Glenn Yang membanggakan terus Dan Sangat-sangat Apa ya Menempel di Kepala Teman-teman pertama Fansnya Glenn Karena kita cari hooknya ini Bener-bener Agak sedikit susah ya Sempet Diganti-ganti Ganti Tapi kita bener-bener bikin Sebuah Memang konsep lagu yang memang untuk Orang bener-bener ingat sampai kemana Yes Dan gue harap Bisa terjadi itu Kalo gue pribadi sendiri Berharap Single ini Amin Bisa diterima oleh Banyak orang Dan bisa dinikmati Bukan cuma musiknya Tapi juga Video klipnya Dan Gue juga pengen banyak yang cover Gitu Gue juga pengen Apa ya Amin Dapet penghargaan dengan lagu ini Gue pengen banget sih Itu Kalo sampe dapet Ah gue gak tau tuh Banjir nangis sekali gue Gitu Pokoknya banyak banget yang gue harapkan Dengan single ini Dengan adanya single ini Gue berharap banget untuk Karir gue itu semakin terbuka ke depannya Dan membuka jalan gue untuk Mengeluarkan single kedua dan ketiga dan keempat yang lainnya lagi Dan itu semua tidak akan terjadi kalo tanpa dukungan kalian semua Jadi Gue sangat berharap Kalian semua juga tetap support gue No matter what Gitu Karena Gue pengen banget Bisa menjadi salah satu Orang yang Apa ya Bisa mewarnai Belentikan musik Indonesia Lebih Lebih berwarna lagi Gitu sih Mengharap Dia Mengharapkan nama Indonesia Timur Ya Itu dia Mengharapkan nama Indonesia Timur juga Karena Makin kesini Gue seneng bahwa makin banyak Orang tau Orang-orang Indonesia Timur tuh banyak yang berbakat Dengan Lagu-lagu Timur yang sekarang udah mulai naik-naik juga Gue sangat membanggakan hal itu That's why Gue juga pengen Jadi seorang anak Timur yang Bisa menginspirasi orang-orang di Timur lebih banyak lagi Untuk Jangan takut-takut Ehm Menyalurkan banget Oke Dan Jangan lupa untuk Kalian dengerin lagu gue Dan semoga kalian semua suka Dan kalian share ke temen-temen kalian Dan Tante, Om Bapak, Mamanya, Nek Kakek Dan Udah bisa di denger dimana? Di semua platform digital Spotify, Pro Music, Jutes, dan lain-lainnya Ya Juga ada MV-nya Dan jangan lupa nonton di Youtube MV-nya Ceritanya sama dengan cerita kalian ya Coba cek Iya semua Coba cek Sekarang juga Now 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 Now